Jadi makan, aku makan waktu itu adalah makan durian lama Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di keluarga fasya channel Hari ini balik lagi bersama aku maumai Dan hari ini aku mau membahas mengenai kehamilan kembali Seperti yang ada di judul, hari ini aku akan membahas induksi alami Oke, stay tune terus di videonya Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman yang menonton video ini Baik ibu atau bapak yang menonton ini Bisa mengambil manfaat dari video yang akan aku jelaskan ke teman-teman Atau ibu-ibu atau bapak-bapak Nah hari ini aku akan membahas mengenai induksi alami Nah induksi alami ini itu apa sih? Induksi ini adalah membantu merangsang kehamilan Untuk melahirkan Ini bisa merangsang untuk mempercepat kembukaan Atau mempercepat kelahiran anak kita Nah induksi, kalau teman-teman sudah dengar ya Sudah gampang masuk atau sudah sering banget dengar ya Kalau sudah hamil, nanti ini induksi atau enggak Induksi itu apa, induksi itu ngapain Nah kalau misalnya di dalam dunia kehamilan Itu induksi ada dua ya Induksi alami dan induksi yang pakai obat di rumah sakit Nah untuk mencapai induksi yang ada di rumah sakit ini Lebih baik kita upayakan untuk induksi alami di rumah sendiri Karena kata orang induksi alami ini Jadi karena kita dipius badan kita untuk melahirkan Itu rasanya kurang enak gitu ya Enggak serileks induksi Enggak serileks kontraksi biasa Jadi kan ini dipaksa di kontraksi nih Dipaksa mules, dipaksa mules Jadi lebih baik induksi alami gitu Tapi ini adalah pengalaman pribadiku Kalau teman-teman ada yang beda Coba tulis di komen Supaya teman-teman yang lain bisa tahu Apa induksi alami teman-teman Yang teman-teman upayakan untuk Proses kelahiran anak teman-teman Nah pada pengalaman aku Yang aku alami itu Aku induksi alami itu ada Makan ya Jadi makan Aku makan waktu itu adalah Makan durian, nanas, dan daging sate Daging sate kambing waktu itu Kenapa? Karena katanya nanas ini memperlancar jalan lahir gitu ya Cuma ini dikonsumsi pada saat umurnya cukup gitu Aku di 38 minggu Konsumsi setiap hari itu cuma 2 potong 2 slice kecil ya Gak jangan terlalu banyak gitu ya Tapi juga miliknya nanas yang mateng Nah yang kedua Aku makan durian waktu itu cuma sekali Pas 38 menjang 39 Aku makan durian 2 kali Waktu itu durian montong Kenapa makan? Karena itu juga katanya bisa induksi alami ya Jadi aku udah baca, udah searching Udah research sama bidan-bidan yang aku percaya Dan juga youtuber-youtuber yang sudah banyak membahas ini Yaudah aku coba mencoba Dan ya Alhamdulillah aku cepet gitu mulesnya Jadi teratur-teratur sampai melahirkan gitu Nah yang tiga adalah daging Waktu itu aku, darah aku kan normal cenderung rendah ya Jadi katanya makan daging aja Tapi dagingnya teman-teman harus yang mateng Karena kalau gak mateng gitu kan gak baik yang untuk hamilan Dan untuk si calon bayi Jadi teman-teman beli sate yang mateng Dan makannya juga jangan terlalu banyak Karena aku makan cuma 3 tusuk gitu 3 tusuk Kayak nasi gitu ya Enak, kenyang, nyatkan gitu Nah Yang kedua selain makan adalah Olahraga teratur Dari teman-teman mulai masuk 38 minggu Teman-teman diwajibkan untuk olahraga teratur 30 menit sehari Baik di pagi, sore ataupun malam Sesempatnya teman-teman Nah kalau aku laku teman-teman biasanya Kalau misalnya gak pagi ya sore Kalau misalnya pagi hari aku ada kegiatan Dadakan gitu pergi kemana Jadi aku sore Tetap aku lakuin Mungkin teman-teman bisa cek Di video-video teman-teman yang lain Yang membahas mengenai olahraga Untuk ibu hamil Tapi mungkin nanti aku akan buat juga Untuk teman-teman khususnya Yang sudah subscribe channel ini Olahraganya tuh ringan ya Olahraga jalan Taik turun tangga Terus bangun, duduk, bangun, duduk Seperti mau duduk gitu ya Jadi kayak bangun, duduk Bangun, duduk gitu ya Seperti mau jongkok gitu Jongkok gitu Itu mempercepat pembukaan Atau mempercepat kontraksi Dan aku ingetin Ini hanya untuk yang Umur kehamilannya cukup Di 38 atau 39 minggu Jangan teman-teman coba Pada saat 37 minggu ke bawah Karena ini takutnya Malah membuat teman-teman Melahirkan dini atau prematur gitu Dan teman-teman Kalau misalnya teman-teman Sudah induksi alami Yang doa aku kasih tau ini Seperti makanan dan juga Olahraga teratur Yang sudah aku jelaskan Ini yang ketiga adalah Sering-sering beribadah dengan suami ya Sebelum teman-teman Masar Nifas telah melahirkan Aku anjurin Seminggu Dari 38-39-40 mungkin Teman-teman Mengupayakan induksi alami Ke teman-teman Kalau kata bidanku ya Sering-sering Dijemuk sama bapaknya Ya Sering-sering dijemuk sama bapaknya Kalau bisa pagi Kalau bisa pagi sore Yaudah boleh Teman-teman Yaudah kak Teman-teman Takuin aja lah Sebelum teman-teman Nifas Dan bapaknya pere Gitu ya Bapaknya pere Jadi Likmati masa-masa sedang berdua Dulu Sering-sering berhubungan Sering-sering dijemukkan bapaknya Dan Spermanya ini dimasukkan ke dalam Jangan dikeluarin lagi Kalau misalnya keluar Ibu-ibu takut Gak nyaman Lebih baik di dalam Gak apa-apa Itu bisa memperlancar Pembukaan Dan juga Kalau ibu-ibu gak nyaman Dengan posisinya Bisa ibu-ibu searching Yang posisi yang mana yang enak Posisinya yang dimana Yang buat-buat Ibu-ibu nyaman Selanjutnya Dijemukkan bapaknya ini Dengan posisi yang nyaman Ibu-ibu bisa searching Yang mana posisi yang nyaman Buat ibu-ibu Jangan teman-teman Disini ada yang Emang Lelah Jangan dipaksa Dalam keadaan fit Dan juga Staminanya tinggi Baru Gitu ya Jangan sampai Ngedrop Sebelum melahirkan Jaga kesehatan Jaga pola makan Dan juga Jaga Happy Dalam dirinya ya Semoga Tingkat oksitosinnya Bertambah Kalau misalnya Teman-teman juga Mau seperti aku Gak lama pribadi aku Ya aku jalan-jalan juga Sama suamiku Karena Kan di awal kehamilan Tuh kan aku bener-bener Ngedon gitu ya Karena Muntah-muntah Muntah-muntah Mulu Dan kalau misalnya Makan apa aja Keluar Ya udah Pas 38-39 Aku jalan-jalan Kemal Ningkatin oksitosin Sering berhubungan Dengan suami Dijauhkan suami Ya Apa namanya Menikmati masa-masa Berdua Sama suami Sebelum nanti Adanya si kecil Karena kalau ada si kecil Kita kan fokus Sama si kecil Semoga kelahirannya Nanti lancar Dan juga Bagi yang mengupayakan Normal Aku doakan Semoga teman-teman Bisa melayakan normal Walaupun nanti Sampai Harus tindakan Sensor Semoga itu adalah Jalan yang terbaik Intinya adalah Selamat Dua-duanya Ibu dan anaknya Dan bisa berkumpul Bersama keluarga kecil kalian Gitu Oke Mungkin segini aja Video singkat dari aku Mengenai induksi alami Jadi teman-teman Kalau teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa like Share and comment Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini Bagi kalian yang belum subscribe Dan Thank you Sudah nonton videoku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye See you next video Sampai jumpa 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 Terima kasih.